Hai assalamualaikum selamat siang rasanya lama sekali saya tidak membuat video di channel YouTube ini apa kabar para subscriber yang mungkin bertanya-tanya kenapa lama tidak upload video dan baru sekarang lagi saya meng-upload video jadi dalam perjalanan hidup mungkin kadang kita bertemu dengan perasaan jenuh atau kehilangan arah mungkin itulah yang terjadi beberapa bulan yang lalu terhadap saya jadi saya seperti kehilangan arah di dalam membuat channel YouTube ini oke teman-teman mungkin kedepannya saya akan lebih rajin lagi seperti pada video-video yang sebelumnya saya suka berbicara seperti itu untuk meng-upload video yang berkaitan dengan kawasan Thailand Selatan memang kebetulan sekarang ini saya sedang perjalanan mau membeli obat untuk anak saya yang sedang demam jadi sekalian saya upload video buat video lah jadi saya lewat belakang ya jadi nggak lewati lampu merah dari U-turn ini saya agak lawan arah sedikit jadi kalau di kawasan sini ya kawasan Thailand Selatan saya nggak tahu seluruh kawasan Thailand itu seperti apa untuk kawasan selatan Thailand memang melawan arah seperti ini Hai sudah terbiasa walaupun sangat berbahaya karena ini adalah jalur Hai gue jadi jalur cepat dan saya masuk ke jalan pintas karena menghindari lampu merah sekalian melihat-lihat suasana daerah yang berada di di kawasan kampung donyang Hai jalannya agak kotor teman-teman karena Hai truk-truk membawa tanah Hai sedang melakukan pekerjaan konstruksi Hai jadi teman-teman mungkin sekarang Patani lebih apa lebih terkenal lagi karena saya lihat di dalam media sosial juga baik di Facebook ataupun di tiktok banyak juga orang-orang sini yang mulai meng-upload kehidupan kehidupan di Patani ini dan kampung yang salah yang saya lewat ini adalah kampung orang-orang Siam atau orang-orang yang beragama Buza karena di kawasan Don yang ini setengahnya atau seperempatnya itu beragama Buddha dan kampungnya agak terpisah untuk membedakannya kalau di kampung orang Islam biasanya di jalan-jalan itu adanya kambing kalau di orang Buza itu biasanya adanya anjing itu membedakan antara kampung Islam dan kampung Buddha dan saya sudah sampai di kawasan Telago Bakung Bakung Telaga Bakung nah jadi disini lebih banyak pertokoan sebetulnya kawasan kecil aja teman-teman dan di depan sana saya mau membeli obat untuk anak saya Oke teman-teman di video selanjutnya saya akan menceritakan berbagai kehidupan saya yang lain lagi ya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati